Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membentuk tutorial yaitu cara membuat layar fullscreen di HP Xiaomi. Kegunaan membuat fullscreen di HP Xiaomi ini adalah ketika kita menonton video di YouTube. Oke, bisa dilihat seperti ini. Sebelum fullscreen, maka untuk YouTube tidak sampai ke bawah ya. Tetapi setelah dibuat fullscreen, maka untuk tampilannya full hingga ke bawah. Jadi untuk tombol navigasi ini tidak terlihat. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah. Namun pastikan terlebih dahulu untuk layar yang kalian gunakan, layarnya sudah fullscreen. Jadi untuk bar navigasi masuk ke dalam layar ya. Tidak seperti HP yang Xiaomi model lama yang bar navigasinya ada di bagian bawah. Oke, untuk melakukannya, pertama kita masuk ke menu setelan atau pengaturan. Berikutnya kita scroll ke bawah, lalu pilih additional setting. Kemudian disini pilih lagi fullscreen display. Nah sekarang disini kita pilih yang fullscreen gesture. Oke, kemudian sembunyikan untuk indikatornya yang garis seperti ini. Klik, lalu pilih not now. Oke, sekarang untuk layar bisa dilihat full. Untuk tombol navigasi sudah tidak terlihat lagi. Kemudian cara untuk mengontrolnya ini sangat mudah. Mungkin sebagian masih belum paham karena untuk tombol navigasi disini sudah hilang. Yang pertama kita coba dari tombol kembali. Biasanya untuk kembali kita klik disini ya. Kalau tidak kiri, kanan. Nah, karena tombolnya sudah tidak ada, maka untuk kembali kita geser ke kiri atau ke kanan. Set. Nah, ini tombol kembali. Kita coba dari sebelah kiri. Nah, sudah kembali seperti itu. Kemudian kalau misalnya langsung ke tombol menu. Maka tinggal kita sweep saja ke atas dari ujung layar bagian bawah. Seperti ini. Nah, gampang bukan? Kemudian untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan. Caranya kita sweep dari bawah ke atas. Kemudian tahan. Seperti ini. Sweep. Lalu tahan. Maka untuk aplikasi yang sedang berjalan akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Mungkin buat kalian yang tidak terbiasa dengan menggunakan cara ini. Rada repot ya. Tetapi kalau yang sudah biasa, ya enjoy-enjoy aja. Kelebihannya ketika kita menonton video YouTube. Maka untuk layar akan tampil sepenuhnya. Nah, bisa dilihat. Untuk halaman video YouTube bisa sampai ke bawah ke sini. Berbeda ketika kita masih menggunakan tombol navigasi. Untuk layar YouTube ada sampai atas sebelah sini. Oke, itu dia untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.